Polisi masih menyelidiki kasus penemuan jenazah pria di dalam freezer mobil pengantar es krim di Jalan General Sudirman, Jakarta. Berdasarkan hasil otopsi pada tubuh korban yang tewas di dalam kabin freezer mobil es krim, tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Semua barang pribadi di korban masih lengkap di tempat kejadian. Hingga kini polisi masih mencocokkan keterangan saksi dan menyelidiki melalui barang bukti rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Sebelumnya seorang pria pada Rabu malam ditemukan tewas di dalam freezer kabin mobil es krim di kawasan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga pria itu tertidur dan terkunci di dalam freezer mobil es krim saat menjaga mobil pengantar es krim itu mengalami kempesban. Kami duga dia beristirahat di dalam kendaraan tersebut. Kemudian mobil tersebut juga memiliki sistem penguncian otomatis, yaitu tidak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Dugaan sementara korban tertidur di dalam freezer kemudian tidak tersengaja terkunci dari dalam.